Selamat pagi teman-teman Kembali bersama Ariel Kurnedi Kita akan merendungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelanjar Yesus Sabah Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini, tanggal 6 Oktober Judul dengan kita Bendahara yang bertindak cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang Melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Yesus mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya dan kepada para pengikutnya Yang disebut murid-murid adalah 12 orang yang di setiap saat mengikuti Yesus dan sebagian besar yang Yesus panggil dan ia pilih Sedangkan para pengikutnya adalah orang-orang yang mengagumi, mempercayai, dan menerima Yesus Banyak orang berdosa, termasuk banyak pengucukai, sudah menjadi pengikut Yesus Mereka inilah yang mendengar ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu Orang-orang farisi dan ahli litorat mendengar pengajaran Yesus lewat perumpamaan itu Kepada murid-muridnya dan pengikutnya, Yesus memberikan mereka nasihat Nasihatnya adalah harus cerdik Kata cerdik dalam terjemahan King James Version adalah dengan bijaksana Kata bijaksana dalam pernyataan ini adalah sama dengan kata bijaksana yang dinyatakan Yesus Ketika Yesus mengajarkan bahwa orang bijaksana akan mendirikan rumahnya di atas batu Sebagai mana yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 Bahkan Yesus pernah mengajarkan dengan berkata Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Sebagai mana yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 16 Dalam hal perumpamaan tentang bendahara yang cerdik Yesus menasihatkan murid-muridnya supaya cerdik Seperti bendahara itu, dia menggunakan kesempatan yang tersedia untuk masa depan Sebagai mana yang terdapat di dalam Misdi Abable Commentary halaman 826 Yesus juga menggunakan perumpamaan yang sama untuk menegur orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Yang ketika itu hadir mendengar perumpamaan itu Ketika Yesus berkata Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur Sebagai mana yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 9 bagian A Saat ini, Yesus berbalik Berbicara kepada orang-orang farisi yang ketika itu hadir Sebagai mana yang tertulis di dalam Ellen G. White Christ Object Lesson halaman 369 Sebagai para pemimpin bangsa Yahudi Adalah secara khusus pelayan atas kebenaran dan berkat-berkat yang Allah berikan kepada umat pilihannya Sebagai penata layan sorga Para pemimpin Israel telah menyianyiakan harta sorga yang telah dipercayakan kepada mereka Dan itu tidak lama mereka akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tanggungjawab penata layanan mereka Sebagai mana yang tertulis di dalam Istiqibabel Kementeri halaman 827 Menjadi orang cerdik adalah baik Cerdik untuk membangun persahabatan Tapi untuk masa depan yang kekal Dan jangan pernah menyanyiakan perkara-perkara sorga yang Tuhan sudah berikan kepadamu Mari kita akhiri dengan doa Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu hari ini Di mana kami diingatkan bahwa kami harus menjadi orang yang cerdik Cerdik untuk membangun persahabatan Tetapi untuk masa depan yang kekal Dan tolonglah kami Supaya kami tidak pernah menyanyiakan perkara sorga Yang telah engkau berikan kepada kami Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!